Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel gua dan udah lama banget gua nggak upload ya kayaknya ada jarak panjang banget gitu karena emang kesibukan gua sekarang tuh adalah ngajar ya jadi gue punya kelas kan di Gijuan Project yang emang beberapa video sebelumnya tuh udah gua mention ya gua bikin kelas kan dimana kelasnya itu udah batch 3 sekarang isinya tuh ada 100 125 orangan kurang lebih yang belajar buat bikin produk digital itu udah sama batch 1 ya maksudnya batch 1 nya udah pada lulus udah bikin produk sendiri udah udah bisa jualan sendiri dan sekarang gua nge-educate buat ngajarin teman-teman di batch 3 gitu nah emm gua mau jelasin disini terkait sebenarnya simpelnya apa sih bang produk digital gitu karena kayaknya lagi ada yang gembor-gembor naik banget gitu kenapa sih produk kita tuh laku gitu nah pertanyaan itu tuh banyak banget yang DM ke gua gitu dan gua akhirnya bikin channel ini akhirnya gua jawab lewat video ini aja gitu sebenarnya kenapa laku karena di era ini tuh informasi itu udah jadi bahan yang enggak gratis lagi teman-teman perlu diketahui teman-teman semua pasti diantara yang nonton video ini udah pernah ikut kelas meta ads mungkin kelas Shopee gitu ya kelas tiktok ads kelas afiliat afiliat itu pokoknya kelas-kelas lah ya nah sebenarnya info itu kan bisa dicari secara gratis ya di YouTube ini atau di Google atau bahkan ya setahu gua ya untuk meta sendiri mereka ngeluarin tutorial untuk beriklan di meta secara gratis loh di Facebook itu gua pernah dapet kok jadi ada tuh bahkan ada sertifikatnya kalau ikutin cuman kan kebanyakan orang tuh nggak mau repot untuk cari ya poin-poinnya dari video satu ke video lainnya nah gap itu tuh gap antara informasi orang nggak tahu sama yang kita yang udah tahu akhirnya jadi duit jadi kelas jadi e-course jadi e-book jadi template gitu makanya menurut gua kalau misalnya lu sekarang udah punya informasi nih misalnya lu mahir di suatu bidang gitu misalnya lu jago bikin kopi jago bikin kue jago eh apa namanya bikin bangunan kayak arsitek gitu ya itu jangan cuman bikin channel yang gratis di YouTube gitu kalau nganjar adsense doang itu akan lama banget menurut gua pribadi ya Mendingan lu bikin produk yang ya bisa disebut produk digital ya wujudnya macam-macam outputnya macam-macam ada template e-book e-course webinar lats ada preset ada plugins banyak banget wujudnya lu tinggal cari tahu lagi aja terkait produknya apa aja outputnya apa aja tapi intinya lu udah punya produk yang akhirnya bisa lu jual secara masif dan secara lebih cepat daripada nungguin adsense kecuali emang Instagram apa YouTube udah gede banget ya itu sih enggak masalah ya gua juga nggak bisa bahas apa-apa lagi kalau itu tapi intinya kita tuh sebenarnya di produk digital itu jualan gap antara orang yang nggak tahu sama yang kita tahu gitu aja sebenarnya simpelnya gitu aja sih ya tadi gua bilang misalnya lu jago bikin kue lu jago bikin kue kue lapis misalnya ya kan sebenarnya tutorialnya banyak banget ya di YouTube tapi kan ada orang-orang yang willing buat beli itu ke lu atau ke orang yang emang jualan resepnya secara beneran daripada lihat YouTube karena ada trust issue di YouTube itu kayak misalnya gramnya nggak bener lah ada yang nggak berhasil lah gitu-gitu tapi kalau bisa orang yang udah kredibilitasnya ada gitu minimal-minimal bah bantet doang tapi jadi gitu kuenya pokoknya intinya kita beli kredibilitas orang sama beli rasa percayanya orang gitu jadi kalau lo mau main produk digital gua saranin sih bangun kredibilitas juga ya jangan hit and run gitu jangan jangan FOMO sama konten-konten yang nggak ada mukanya tuh faceless gitu terus dia bilang ayo hasilkan puluhan juta dalam waktu sebulan sehari gitu-gitu ya dengan ikut cek link di bio aku gitu-gitu dan pasti klik dia cuman jualan video yang akhirnya bisa di copy paste copy paste doang dia tinggal upload upload doang jadi kayak macam MLM aja gitu modelnya jadi saran gua sih mendingan lu bangun kredibilitas sebagai seseorang yang mahir di bidang apapun terserah lu emang punya kemampuan lu aja gitu nantinya yaudah lu apa namanya lu jadiin produk juga dan kontennya lu bahas terkait itu gitu kayak gua nih sekarang kan gua punya kelas itu ya kelas produk digital dan member gua udah punya produk sendiri-sendiri tuh ada yang jago bikin copy akhirnya bikin e-book terkait gimana caranya ngasilin uang dari bisnis copy rumahan ada yang bikin diet ada yang bikin printables for kids buat anak-anak yang kebutuhan khusus ada yang bikin apa namanya kemarin e-book apa tuh ya oh e-book caranya mengelola keuangan gitu ada template cara mengelola keuangan untuk UMKM gitu-gitulah pokoknya lumayan banyak dan akhirnya mereka bisa jualan gitu dari skill mereka dan produk digital kan gak cuman satu nanti tuh satu orang bisa bikin bermacam-macam produk digital yang akhirnya berkesin nambungan gitu kayak gua kan jualan copy rating e-book copy rating gua jualan template-nya berdu buat iklan ya disana kan juga butuh copy ratingnya ya jadi kalau bikin template kan eh bikin landing page kan gak mungkin gak mungkin lu enggak apa namanya enggak nyusun kata-katanya biar orang tertarik kan lu butuh dong copy ratingnya jadi mau gak mau orang beli juga gitu beli 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 juga si ibu kuanya jadi orang belinya dua gitu ya kayak gitu sih kurang lebih temennya paling segitu sih penjabaran gua terkait eh kenapa produk kita eh apa sih produk kita sebenarnya esensinya gitu ya sebenarnya itu antara gap aja antara gap orang gak punya skill lo punya skill orang gak punya informasi lo punya informasi gitu aja dua tuh dua skill sama informasi antara orang gak punya informasi lu punya informasi antara orang gak punya skill lu punya skill lo gak punya skill eh orang gak punya skill design lu bisa design lu jual produk digitalnya itu misalnya template buat Instagram template buat eh eh apa namanya eh coloring book coloring page orang gitu eh orang gak gak ngerti bikin copy yang enak lu jualan resepnya gitu lu orang gak ngerti eh orang gak tau informasi gimana caranya jualan yang rame di Tokopedia di Shopee lu tau caranya lu bikin recordingnya lu jual kelasnya kayak gitu sih kurang lebih kayak gitu nah tapi kan untuk kesitu semua sebenarnya gampang cara bikin produknya yang susah kan mungkin ya ini yang yang mungkin susah adalah lu gak tau cara jualannya nih nah di kelas digi cuem project itu gua jelasin gimana cara ngejual secara organik jadi bukan cuman eh sebenernya kalau misalnya udah bisa ngej itu enak tuh bisa langsung aja aja tapi gua ngajarin untuk yuk organikan dulu dapet duit dulu dari organikan nanti uangnya digulung buat pake ads gitu karena itu yang gua lakuin di dua bulan pertama gua atau jualan jadi pertama gua bikin e-book dulu gua konten dulu gua organikan dulu bikin dulu target eh apa namanya customernya dulu siapa yang mau dijual ke siapa pas dapet gua dapet sekitar 600 ribuan gua gulung duitnya sampai akhirnya sekarang per pekan sepekanan gua dapet sekitar 3 jutaan sampai 5 jutaan lah satu pekan loh itu 7 hari jadi ya Alhamdulillah gitu gua jadinya sekarang cuman ngerja di rumah aja dan karena itu juga karena hal itu juga kemarin gua fokus jadi kira YouTube gua terbang alai jadi enggak kepegang konten-konten yang emang gua janjiin mau bikin ini itu ini itu jadinya keskip tuh keskip banget dan baru bikin sekarang lagi terima kasih banyak udah nonton semoga video yang kali ini bener-bener manfaat dan semoga bisa menjelaskan teman-teman semua yang pengen bikin produk digital sendiri tapi enggak punya uang buat ikut kelasnya gitu karena kelas gua ini emang buat orang-orang yang punya maksudnya punya uang yang bukan nekat ya ini uang lebih aja teman-teman punya uang 100 ribuan enggak pakai nggak dipakai gitu dan pengen dilipatin ibadah pengen dijadikan ilmu leher ke atas dan pengen menghasilkan ya boleh ikut kelas gua atau lu ikut kelas yang lain intinya lu lihat saran gua pribadi kalau ikut kelas apapun e-course itu lihat siapa yang ngajarinnya atau yang sharingnya jadi jangan sampai lu FOMO doang lihat dia kok kaya gitu ya tapi lu nggak ngelihat konten-kontennya tuh nggak nyambung gitu ya sebaiknya lu tahan dulu gitu cari di komen-komen kolom-kolom komen cari apakah orang ini berapa kredibilitas oke gitu karena followers nggak ngejamin apa-apa juga untuk sekarang karena gua sendiri followers cuma seribu tapi eh Alhamdulillah yang ikut kelas gua lumayan dan mereka puas gitu lu bisa cek testimoni produk gua di masday.web.id.dcp disana ada produk gua yang udah lumayan apa ya punya review Alhamdulillah bagus-bagus dan lu bisa cek juga di treats gua replay-replayan orang-orang di treats gua tuh lumayan baik-baik banget mereka tuh dan mereka nggak gua paksa mereka emang komen sendiri dan ya Alhamdulillah gitu oke ya udah kayaknya segitu dulu udah panjangan nih udah mau 10 menit terima kasih udah nonton jangan lupa di komen like dan subscribe kalau nggak keberatan dan jangan lupa action aja teman-temannya jangan yang kelamaan pakai strategi ABCDE lah kalau misalnya lo pengen ikut kelas dan pengen dibimbing sok cek link di deskripsi ada kok itu gua udah jelasin tiga ada tiga link loh asalnya ya biasanya gitu karena default eh gua pamit Assalamualaikum bye bye